Halo teman baik, gimana kabarnya nih hari ini? Semoga teman baik tetap sehat, damai dan sejahtera di kala pandemi yang semoga segera uksai Oke teman baik, kali ini saya ada di sebuah kandang Yang kandang ini sudah berdiri selama 4 tahun lebih Berarti sudah lebih dari 32 periode ya mungkin ya Atau mungkin bisa kurang sih, yang penting 4 tahun lah ya Nah kali ini kita akan mencoba melihat dan mengukur kecepatan angin Rataan kecepatan angin di dalam kandang Karena kecepatan angin kan sangat berhubungan sekali dan sangat menjadi jiwanya kandang close house Nah apakah di kandang ini kerataan kecepatan angin bisa mencapai standar close house di 3 meter per detik Ataukah kurang Kemudian saya juga nanti akan mengukur tentang kipas Apakah kipas ini masih standar dengan kipas ukuran 50 inch di 3 fase Nah, gimana sih caranya? Mari kita lihat video selanjutnya Kali ini kita akan mengukur kecepatan angin di 9 titik Dimana 9 titik tersebut terbagi dari 3 bagian Yaitu bagian depan, tengah, dan belakang kandang Dari depan kita mengukur dimulai dari 20 meter setelah cooling pad Bagian kanan, tengah, dan kiri kandang Setelah itu kita menuju ke bagian tengah kandang Juga sama Di kanan, tengah, dan kiri kandang Kemudian kita juga catat setiap top speed di masing-masing titik tersebut Pada animometer kita catat Berapa kecepatan dalam 1 meter per detik Setelah itu kita jalan ke bagian belakang Kurang lebih sekitar 15 meter di depan kipas Juga kita ukur di bagian kanan, tengah, dan kiri Ada beberapa hal Saat pengukuran 9 titik tersebut harus terpenuhi Jadi ada syarat-syaratnya nih teman baik Satu Kipas harus menyala Semuanya Jadi kalau misal di kandang ini kan ada 8 nih Jadi 8 nya harus menyala semua Supaya memaksimalkan daya hisapnya Kipas tersebut yang ada di dalam kandang Kemudian yang kedua Tirai atau inlet cooling pad harus turun Semua Jadi 100% terbuka Kita mau mengecek Berapa sih kecepatan angin Ketika Static pressure-nya rendah Kemudian Yang ketiga adalah Ketinggian Anemometer Ketika kita mengukuran Harus menyesuaikan dengan Ketinggian kepala ayam Kurang lebih sekitar 15 cm dari sekam Kalau DOC ya agak sedikit turun Karena ini kipasnya nyala full Berarti kan kita asumsikan di umur-umur besar Sekitar 15 cm dari sekam Kemudian setelah melakukan pengukuran Di 9 titik tersebut Kita jumlahkan seluruh Data Yang kita catat tadi Kemudian dibagi 9 Maka Kita akan mendapatkan Rata-rata kecepatan angin Dalam satuan meter Per detik Ketika mendapati Kecepatan rata-rata dalam kandang tersebut Di bawah 3 meter per detik Maka kita harus cek kembali Yang pertama Apakah terdapat kebocoran Di beberapa bagian kandang Seperti di bagian Tirei Apakah ada kebocoran di samping-sampingnya Kita harus cek kembali Kemudian di bagian pintu Pintu panen Biasa juga tidak tertutup rapat Kita juga harus cek kembali Kemudian di bagian belakang Di bagian perbatasan Lantai 1 dan lantai 2 Di atas kipas lantai 1 Dan di bawah kipas lantai 2 Biasanya disitu juga Terdapat kebocoran Kalau tidak rapat Itu akan membuat angin Dari lantai 1 Dan lantai 2 akan berkumpul disitu Untuk standar kecepatan kipas dalam meter per detik Ketika kita mengukur dengan armometer Itu berkisar di 7 hingga 8 meter per detik Cara pengukurannya Seperti yang ada di video Kita taruh armometer Di tengah jari-jari kipas Kemudian pada video kali ini Kecepatan kipas Tidak mencapai standar Dimana kecepatan kipas Di antara 2 sampai 8 Ternyata Hanya mampu Di angka 6 sampai 4,5 meter per detik Hal tersebut Dapat kita Telusuri Bahwa Kipas tersebut Membutuhkan maintenance Atau service Atau perbaikannya Untuk Di setiap kipas itu Kebersihan kipas tersebut Juga harus diutamakan Kemudian Van bell Yang mulai kendor Harus segera diperbaiki Karena Kalau kipas kotor Dan van bell Yang kurang Kurang baik Maka Akan menurunkan Kecepatan Dan daya hisap Dari kipas tersebut Demikian video Tentang pengukuran Di 9 titik Kecepatan angin Dalam kandang Apabila teman Baik Membutuhkan diskusi Silahkan Diklik Atau ditulis Di kolom komentar Ingat Selalu Untuk like Dan ingat Selalu untuk Share Dan subscribe Oke teman baik Sampai bertemu Di video Kami selanjutnya Sampai bertemu Sampai bertemu Sampai bertemu